yang penting uangnya cash ya sedikit sedikit kalau disuruh ngirim dulu uangnya disana orangnya jadi malah kabur ada yang banyak utang sawahnya sampai dijual gara-gara itu tadi disana itu gak dibayar padahal itu ya, dia tahu gak dibayar tapi disuruh pulang ya pulang kayak dipelet gitu loh, digendam gitu loh ceritanya kayak gitu ah ah их Terima kasih telah menonton 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 ini tadinya mau ke ngawi tapi nggak jadi tapi pikir-pikir lah capek loh bintuk lah kalau dolarnya udah udah banyak makanya ya didukung terus biar dolarnya cus buat transport lah gantinya transport keliling-keliling gitu misalkan aku tak aneh ngomahnya waktunya yang nggak sempat saya lah saya satu minggu itu satu hari loh mas, setidaknya ke Jawa Timur itu saya tuh satu minggu free nya cuma tiga hari mas nggak ngambil ampas jadi empat hari itu ngambil ampas terus kalau saya free terus mas makanya dia keliling terus lor nah kita lihat di sebelah sini slot sini ternyata oh ternyata hanya ada dua hanya ada dua ekor sapi lor kemarin ini langsung 6 ekor kalau yang lihat videonya beli 6 ekor langsung tinggal sisa dua ekor ini yang jelek-jelek ini saya kira itu saya main ke sini mau lihat sapi-sapinya banyak mungkin sudah penuh kandangnya ternyata hanya tinggal 6 ekor susah lor ini ada subscriber datang mau cari sapi ke pasar itu nggak dapet sapi ya akhirnya ngambil sapi dari kanggar yang penting badi lor sikit-sikit yang dikasih gitu nggak banyak-banyak lah ngambilnya kalau ini dua ini ngambilnya dari mana mas dari gunung mungkal gunung mungkal itu berarti dari kandang ternak ya pak wit ini peternak baru peternak baru itu nggak dikontrol sendiri berarti dipercayakan sama orang dia punya kayak mandor lah punya mandor sendiri yang terawat sendiri dia sudah kayak PT sistemnya cuman pakannya belum ketemu dan penjualannya juga belum ketemu jadi intinya untuk bertenak sapi itu yang pertama itu penjualan dulu ya teman-teman penjualan kita harus tahu ya mana setelah sapi ini finish digemukan itu kita harus punya harus punya prospek besaran prospek besaran ya kita satu tahun sekali satu tahun sekali kita jualnya harus tahu resiko pakannya buat biaya pakan buat biaya BKU harus dipersiapkan dan juga harus tahu estimasi harga jualnya itu nanti berapa dan ke siapa untuk kurbanan kalau misal kejagal kalau kejagal kan udah pasti segitu-gitu kita jangan terlalu mahal untuk beli bibitnya kalau bisa timbang maksimal ada harga maksimalnya jadi kalau pertumbuhan sapinya bagus ada laba kalau tidak pertumbuhan sapinya kurang bagus ya nolor untuk jagal itu di timbang sendiri ada plus minusnya untuk jodoh juga plus minusnya untuk timbang plus minusnya kalau ketemu di sahabatnya kan itu walaupun janjian ya kalau tidak dicombor pasti nyuri-nyuri kita sih tetap tetap yang sudah saya alami jadi ya itu tadi sahabat tenag untuk sebelum masuk atau terjun ke dunia penggemukan sapi sebelumnya kita harus tahu kemana kita harus menjual sapi dan apa tujuan kita untuk memelihara sapi tersebut yaitu estimasi jualnya nanti biasanya kurbanan atau jagalan kalau kurbanan ya memang satu tahun sekali jualnya momenan sahabat tenag kalau jagal biasanya empat bulan sampai enam bulan panen seperti itu dan untuk mas Budi sendiri kalau disuruh milih biasanya lebih enak momen apa momen itu maksudnya kurbanan apa jagalan mas kalau saya suka kurbanan mas kurbanan tapi ini tata kondisi ya saya sering habis soalnya kan ya itu tadi banyak subscriber datang pengen sapinya dan jangan ke pasar kurang dua ekor kurang empat ekor buat penuhin itu truknya kalau orang jauh kan ya mesti dapat satu rit lah lalu gak dapat yang rugi diongkos itu ya diambilin sapi ke kandang aku sih gak masalah sedikit-sedikit tak kasih yang penting uangnya cash ya sedikit-sedikit kalau uang ada barang gitu kalau disuruh ngirim dulu uangnya disana anggap-anggap karena resiko sahabat tenag bukannya karena resikonya mas bukan-bukan kita gak percaya sama mereka cuman udah banyak kejadian jadi orangnya jadi malah kabur ada yang banyak utang sawahnya sampai dijual gara-gara itu tadi disana itu gak dibayar padahal itu ya dia tahu gak dibayar tapi disuruh pulang ya pulang kayak dipelet gitu loh digendam gitu loh ceritanya kayak gitu jadi tadi sahabat tenag apa sekedar informasi buat para sahabat tenag yang mau jual sapi kemarin saya itu juga ada cerita mas dari temen diseragen sana itu jadi menurut cerita dari sahabat tenag diseragen itu ada pembeli orangnya tidak dikenal bukan orang dari sekitaran situ dan waktu pembelian sapi sapi sudah diangkut ke atas mobil dia tidak dia bilang tidak mempunyai uang cash dan pergi ke ATM katanya mau ditransfer minta rekening dan setelah itu dia balik menggunakan membawa struk atau bukti transfer palsu sahabat tenag jadi si orang tersebut tidak mempunyai akun internet banking jadi yang punya sapi itu percaya-percaya saja setelah diberi struk atau kertas bukti transfer itu dan setelah dicek orangnya pergi beliau mengecek ke bank uangnya tidak ada masuk mas itu kasus yang pernah saya temukan langsung pada sahabat tenag di seragat waktu itu saya survei sapi dan dicerit orangnya tidak punya internet banking mbanking juga tidak punya jadi hanya ngecek di bank saya saja waktu itu uangnya tidak ada masuk seperti itu jadi lebih berhati-hati dalam bertransaksi berjual maupun membeli sapi sahabat tenag untuk tips pembelian sapi karena sekarang ini kan menjelang momen kurban biasanya banyak sekali orang-orang perkotaan orang dari luar kota biasanya dari Jawa Barat yang belanja sapi itu dari Jawa Tengah Jawa Timur maupun dari Jogja biasanya itu tadi dengan via transfer saya sarankan untuk membeli sapi pada orang-orang yang sudah terpercaya sahabat tenag sudah terlihat track recordnya seperti ya para youtubers ataupun pedagang-pedagang yang biasanya dibawancara youtubers langsung jangan sampai bertransaksi dengan orang yang belum kita kenal dan belum kita ketahui track recordnya itu tadi kunjungan kita ke kandang mas Budi untuk mas Budi sendiri ada pesan pesan-pesan buat para sahabat tenag pesannya ya lebih berhati-hati itu tadi yang dalam bertransaksi pesan bisa pesan di kita kalau pesan promosi 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 lagi bisa bisa membeli sapi nanti untuk kurbanan bisa melalui mas Budi atau melalui saya juga bisa 100% amanah ya itu tadi cuman kelemahan kita karena kita itu petanak kecil yang modalnya pas-pasan ya memang untuk mencarikan sapi itu harus ada amunisi dulu baru dicarikan sapi kalau di pasar itu biasanya ya memang harus transfer dulu kecuali kita belinya di pedagang rumahan itu kita lihat sapinya kita negosiasi dan baru bisa dikirim uangnya setelah negosiasi itu selesai cuman untuk di pasar itu tadi mas harus ada amunisi ya mas ya soalnya di pasar itu pedagangnya tidak semua kita kenal dan sapinya juga harus laku di situ jadi diserentak harus ada uang ada sapi ada uangnya di pasar itu gak bisa di ini gak bisa diputang dulu kecuali kecuali kalau yang kenal mas pakai papir papir agak lebih tinggi kalau kita pengen dapat harga yang mede harus cash di samping itu kan kalau mau dicarikan kayak gitu dibawain sapi dulu uangnya pasaran berikutnya kan yang jadi taruhan kan nama saya misalkan nanti yang sana selenco yang dapat malu saya yang tanggung jawab ya saya nanti kan daripada resiko jangan paling enak yang calon pembeli datang langsung ke kita kita antar kita ajak survei sapinya bareng-bareng jadi kita bisa pembelinya bisa menentukan untuk kekuatan harganya segimana dan juga sapinya yang dicari kriteriannya seperti apa jadi lebih enak sahabat jadi itu tadi pesan-pesan dari kami lebih berhati-hati dalam bertransaksi khususnya sapi di musim kurban karena banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak diinginkan pada musim kurban modus itu memang carinya di musim kurban jadi menurut cerita dari sahabat tenag di seragian itu ada pembeli orang yang tidak dikenal bukan orang dari sekitaran situ dan waktu pembelian sapi sapi sudah diangkut ke atas mobil dia tidak dia bilang tidak mempunyai uang cash dan pergi ke ATM katanya mau ditransfer minta rekening dan setelah itu dia balik menggunakan membawa struk atau bukti transfer palsu sahabat jadi si orang tersebut tidak mempunyai akun internet banking jadi yang punya sapi itu percaya-percaya saja setelah diberi struk atau kertas bukti transfer itu dan setelah dicek orangnya pergi beliau mengecek ke bank uangnya tidak ada masuk itu kasus yang pernah saya temukan langsung pada sahabat tenag di serakin waktu itu saya survei sapi dan dicerit orangnya tidak punya internet banking mbanking juga tidak tidak punya jadi hanya ngecek di bank waktu itu uangnya tidak ada masuk seperti itu jadi lebih berhati-hati dalam bertransaksi berjual maupun membeli sapi sahabat untuk tips pembelian sapi karena sekarang ini kan menjelang momen kurban biasanya banyak sekali orang-orang perkotaan orang dari luar kota biasanya dari Jawa Barat yang belanja sapi itu dari Jawa Tengah Jawa Timur maupun dari Jogja biasanya itu tadi dengan via transfer saya sarankan untuk membeli sapi pada orang-orang yang sudah terpercaya sahabat tenag sudah terlihat track recordnya seperti ya para youtubers ataupun pedagang-pedagang yang biasanya dibawancara youtubers langsung jangan sampai bertransaksi dengan orang yang belum kita kenal dan belum kita ketahui track recordnya itu tadi kunjungan kita ke kandang mas Budi untuk mas Budi sendiri ada pesan pesan-pesan buat para sahabat tenag pesannya ya lebih berhati-hati itu tadi yang dalam transaksi pesan bisa pesan di kita kalau pesan promosi 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 lagi bisa bisa membeli sapi nanti untuk korbanan bisa melalui mas Budi atau melalui saya juga bisa 100% amanah ya itu tadi cuman kelemahan kita karena kita itu petanak kecil yang modalnya pas-pasan ya memang untuk mencarikan sapi itu harus ada amunisi dulu baru disarikan sapi kalau di pasar itu biasanya ya memang harus transfer dulu kecuali kita belinya di pedagang rumahan itu kita lihat sapinya kita negosiasi dan baru bisa dikirim uangnya setelah negosiasi itu selesai cuman untuk di pasar itu tadi mas harus ada amunisi ya mas ya soalnya di pasar itu pedagangnya tidak semua kita kenal dan sapinya juga harus laku disitu jadi diserentak harus ada uang ada sapi ada uangnya di pasar itu gak bisa di ini gak bisa di utang dulu kecuali kecuali kalau yang kenal mas pakai papir-papir agak lebih tinggi kalau kita pengen dapat harga yang medial harus cash lah disamping itu kan kalau mau dicarikan kayak gitu dibawain sapi dulu uangnya pasaran berikutnya kan yang jadi taruhan kan nama saya misalkan nanti yang sana selenyo yang dapat malu saya yang tanggung jawab saya penting kan daripada resiko jangan paling enak yang calon pembeli datang langsung ke kita kita antar kita ajak survei sapinya bareng-bareng jadi kita bisa pembelinya bisa menentukan untuk kekuatan harganya segimana dan juga sapinya yang dicari kriterianya seperti apa jadi lebih enak sahabat jadi itu tadi pesan-pesan dari kami lebih berhati-hati dalam bertransaksi khususnya sapi di musim kurban karena banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak diinginkan pada musim kurban modus itu memang carinya di musim kurban setelah kunjungan saya ke kandang mas Budi untuk melihat sapi-sapi di kandang mas Budi dan juga sekedar ngobrol sharing bareng mas Budi seputar tentang jual-beli sapi jual-beli sapi kurban dan juga pasar yang recommended di area sekitar sini dan juga di Jawa Timur itu perbandingannya seperti apa cukup sekian untuk video kali ini terima kasih Mat Budi sudah dipersilahkan mampir dan juga dikasih selalu terbuka ilmu-ilmu tentang persapian akhir kalah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sukses Putra Kuda Indonesia terima kasih